Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Di hari yang berbahagia ini Bertemu kembali bersama saya Jeki Pristoni Praktisi Talent Smipping Dan Saya sangat berbahagia Dengan kesempatan yang Allah berikan Dan di kesempatan ini Akan saya jelaskan Profil produktif saya Dan materi ini berhubungan dengan 90 hari Untuk Praktisi Talent Baik Apa itu Profil produktif Jadi profil produktif Dalam Talent Smipping itu adalah Golongan-golongan Dari hasil kombinasi kelompok bakat yang ada Jadi Kita itu terkelompokkan Dimana Profil produktifnya itu yang mana Apakah Expert Atau People expert Jadi Bisa dipahami Beberapa Profil produktif itu Ada Ada Tujuh Salah satunya Owner Dimana Owner itu adalah Kombinasi Dari Kelompok bakat Thinking talents Dengan Influencing talents Jadi Di Kelompok Thinking talents itu Ada Adalah yang paling banyak Urutan Kumpulan bakat kita Kemudian masuk di Kelompok keduanya Urutan yang keduanya Yang paling banyak itu ada Di Influencing talents Nah Itu dikatakan sebagai Profil produktif Sebagai owner Jadi Orang-orang yang Pemikirannya tajam Bisa mempengaruhi Orang lain Dia bisa memiliki Konsep Rencana Agenda yang Yang ingin Wujudkan Nah Lalu ada juga People expert Dimana Kombinasi Kelompok bakat Ada pada Kelompok bakat Dari Thinking talents Dan Thinking talents Nah Orang-orang ini Pribadinya cerdas Senang pelajari Satu hubungan Dengan orang lain Jadi banyak Berhubungan dengan orang lain Juga Menghasilkan Kampungan Nah Bagaimana Dengan Worker Kalau Profil Produk sebagai Worker Itu kombinasi Kelompok bakatnya Di Kelompok bakat Stripping talents Dan Relating talents Jadi Pribadi yang Tekun Ramah Pandai berhubungan Dengan orang lain Membutuhkan Kejelasan Biasanya model orang ini Kemudian Arah dan sistem Kerjanya Harus jelas Menuntut adanya Practical skill Begitu Selanjutnya Ada lagi Dek Tadi Bagaimana dengan Pioner Jadi Profil Produktif Sebagai Pioner Dari kombinasi Kelompok bakat Stripping talents Dan Influencing talents Jadi Bakat-bakatnya Terkumpul Di Stripping talents Maupun Bakat-bakatnya Terkumpul Keduanya Misalnya Di Influencing Jadi Jadi Orang ini Kelompok bakat Kopi produktif Pioner ini Pribadi yang Tekun Tekun Dapat mempengaruhi Orang lain Kemudian Mampu menunjukkan Contoh Kalian tertentu Dalam Ketekunan Bekerja Membutuhkan konsep Dan Keterlibatan Orang lain Jadi Dia bukan Orang-orang Yang suka Kerja Sendiri Oke Kemudian Kalau Di Expert Expert itu Gabungan Dari Dua Kelompok Kelompok bakat Itu Di Kelompok Kicking talents Dan Stripping talents Dimana Orang-orang Expert ini Pribadi yang Cerdas Dan tekun Bekerja Sangat Menuntut penguasaan Knowledge Kemudian Menuntutkan waktu Dalam Agar menjadi Ahli itu Dia harus memproses Dirinya Ikut pelatihan tertentu Atau tahapan-tahapan Pendidikan tertentu Sehingga Bisa Mencapai Levelnya Dia ahli Dalam suatu bidang Objek yang dipilihnya Begitu Lalu Bagaimana dengan Influencer Nah Kalau Profil Produktif Sebagai Influencer Ini Adalah Pribadi-pribadi Yang Kelompok Bakatnya Terkumpul Pada Influencing Talents Dan Kelompok Bakat Di Relating Talents Ada Di sini Dijelaskan Kalau Kelompok Influencing Talent Itu Orang-orang Yang ekspresif Mudah Berhubung Sama Orang Lain Banyak Jelajah Banyak Adventure Banyak Relation Terima kasih Manusia Berhubung Menemukan Posisi Dimana Dapat Berperan Jadi Pandai Mempunyai Orang Lain Modelnya Orangnya Hanya bisa Hidup Bersama Orang-orang Orang-orang Lainnya Jadi Nggak Mungkin Dia bisa Individual Dalam Artian Seperti Itu Mereka Bakal Semangat Kalau Rame Dan Dalam Jelasan Tugas Yang Ada Dan Selalu Terhubung Lanjut Ke Manager Nah Bagaimana Kalau Di profil Produktif Sebagai Manager Kelompok Ini Orang-orang Di sini Memiliki Kombinasi Empat Kelompok Bakat Jadi Ada Kemerataan Bakat-bakat Dia tersebar Dari Taking Talents Ada Stripping Talents Ada Influencing Talents Gak Ada Maupun Relating Talent Jadi Jumlahnya Juga Sama Bisa Dilihat Rata-ratanya Sama Dan Manager Pribadi Yang Kerdas Dan Tekun Serta Efektif Banget Secara Efektif Sangat Membutuhkan Kemampuan Bekerja Sistematis Baik Perencanaan Operasional Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan Evaluasi Dan Membutuhkan Keahlian Dalam Teknologi Managerial Begitu Jadi Mereka Ahli Dalam Melola Sistem Organisasi Organisasi Ini Kalau Mereka Yang Pertanyaan Bagaimana Bagaimana Dengan Profit Productive Saya Saya Akan Coba Share Screen Di Sini Baik Sebentar Ya Sahabat Talens Saya Akan Coba Share Screen Ini Baik Kita Lihat Di Sini Sahabat Talens Mapping Semua Ini Ada Peta Bakat Jadi Kalau Teman-teman Sahabat Talens Mapping Semua Sudah Melakukan TMA Talens Mapping Assessment Semua Akan Ada Lembaran Hasil TMA Di Bagian Halaman 12 Kalau Enggak Salah Ada Namanya Peta Bakat Seperti Ini Yang Kita Tunjukkan Disini Jadi Peta Bakat Saya Sudah Terlihat Yang Tanda Merah Itu Poin-poin Tanda Merah Ini Bakat-bakat Kuat Saya Kemudian Ada Sebaran Di Tanda Kuning Bakat Pendukung Gue Banget Ini Gue Banget Sangat Gue Banget Itu Yang Merah Yang Kuning Tapi Ada Juga Yang Warna Putih Biasa Kalau Yang Hitam Itu Enggak Banget Mungkin Begitu Maknanya Bisa Artikan Dalam Bahasanya Coba Kemudian Kalau Dilihat Sebaran Bakat-bakat Saya Di Kelompok Bakat Thinking Kemudian Infancing Kemudian Relating Ada Saving Kita Coba Lihat Ternyata Bakat Saya Tersebar Di Thinking Talents Ada Lima Jadi Ada Empat Bakat Kuat Kita Lihat Ada Strategik Ada Ideation Kemudian Ada Lerner Ada Input Dan Yang Kuning Futuristik Sebaran Di Kelompok Bakat Thinking Yang Pertama Yang Paling Banyak Thinking Talents Dan Kita Lihat Lagi Yang Kedua Sebarannya Ada Di Stripping Ada Empat Bakat Ada Arranger Ada Konsistensi Ada Fokus Maupun Ada Responsibility Dan Itu Di Urutan Kedua Terbanyak Ada Empat Bakat Di Kelompok Bakat Stripping Dan Yang Lainnya Ada Tiga Bakat Ada Di Kelompok Relating Ada Tiga Bakat Ada Di Flower Maupun Individualization Ditambah Bakat Pendukungnya Ada Connectedness Dan Yang Terakhir Yang Sedikit Ada Di Influencing Kelompok Influencing Itu Ada Dua Satu Comment Dan Maximizer Comment Sebagai Bakat Kuat Saya Dan Maximizer Itu Bakat Mendukungnya Nah Apa Artinya Ini Saya Tergolong Dimana Ya Baik Sahabat Dan Sleeping Kalau Dari Hasil Itu Maka Bisa Kita Ambil Saya Termasuk Di Kelompok Profil Produktif Expert Di Profil Produktif Expert Dimana Saya Adalah Pribadi Yang Cerdas Kalau Di Arti Hasil Di Expert Itu Maknanya Pribadi Yang Cerdas Saya Bacakan Dan Maksudnya Cerdas Tak Bekerja Sangat Menuntut Penguasan Knowledge Dan Skill Terus Untuk Bisa Ahli Itu Dia Perlu Waktu Belajar Kemudian Ahli Dalam Suatu Bidang Atau Objek Yang Dia Pilih Kemudian Nanti Dia Akan Baru Bisa Bermanfaat Pada Siapa Keahliannya Itu Bermanfaat Nah Baik Kita Akan Coba Saya Akan Coba Menjelaskan Dengan Itu Dengan Profil Produktif Sebagai Expert Kalau Dilihat Dari Saya Sendiri Saya Seorang Yang Memang Punya Apa Ya Saya Itu Baru Dapat Keahlian Itu Benar Dalam Kondisi Saya Sudah Belajar Dulu Saya Sudah Lihat Dulu Saya Sudah Praktek Baru Saya Bisa Praktekan Ke Orang Lain Teman Teman Saya Sebagai Guru Kemudian Fasilitator Outbound Kemudian Saya Menekuni Talent Mapping Sejak Sebelum Pandemi Itu Ada Proses Ramak Banget Dan Di Sekolah Saya Sebagai Tenaga Pengajar Pengajar Mata Pelajaran Outbound Dan Leadership Dengan Kondisi Itu Bakat-bakat Saya Ternyata Memfasilitasi Saya Mendukung Saya Di Aktivitas Itu Dan Saya Banget-banget Suka Dengan Kegiatan Outbound Outdoor Yang berhubungan Dengan Orang Lain Dan Bagaimana Outbound Coba Ada Beberapa Tipe Kegiatan Outdoor Ke gunung Camping Tracking High Climbing Misalnya Maksudnya Kegiatan Alam Terbuka Yang Harus Dipelajari Dan Dilatih Kemudian Ada Juga Leadership Training Program Yang Bagaimana Dengan Pan Game Dinamika Kelompok Dengan Bakat Individualization Kemudian Saya Juga Punya Bakat Ada Strategik Input Ideation Learner Jadi Dengan Kemampuan Saya Belajar Kemudian Saya Punya Ide Yang Berterbangan Di Kepada Saya Maksudnya Dengan Kemudian Saya Pakai Strategik Bagaimana Menyusun Tahapan Untuk Mujudkan Itu Lalu Saya Juga Banyak Mengumpulkan Informasi Data Dan Berbagai Pembelajaran Dan Itu Bisa Saya Praktikan Kemudian Kepada Siswa-siswa Saya Atau Klien-klien Saya Di Perusahaan Untuk Kegiatan Outbound Dan Alhamdulillah Itu Kerasa Banget Easy Kemudian Enjoy Pada saat Pelaksanaan Dan Excellent Dan Saya Dapat Earn-nya Kebermanfaatan Orang-orang Mengerti Memahami Kemudian Saya Kombinasi Dengan Pemahaman Bagaimana Mengcapture Mereka Saya Senang Banget Melihat Orang-orang Berdinamika Dalam Sebuah Games Saya Bisa Melihat Indok-indok Indonesia Bisa Mengcapture Bakat-bakat Mereka Bahkan Walaupun Semoga Banyak Benarnya Karena Pada Setiap Aktifitas Mereka Menunjukkan Dirinya Jadi Kita Kelihatan Bagaimana Yang Punya Buat Bagat Stratajik Harmoni Kombinasi Bagat Yang Muncul Pada Mereka Itu Sangat Amazing Bagi Saya Dan Saya Bisa Mengarahkan Membawa Komunikasi Jelas Saya Bawa Saya Tanya Ternyata Benar Itu Membuat Saya Senang Dan Saya Merasa Bermanfaat Disitu Kemudian Alhamdulillah Juga Di Bakat Misalnya developer tadi dan responsibili. Saya berusaha agar dengan rasa tanggung jawab yang ada pada diri saya, saya bisa meyakinkan mereka bisa menerima atau mendapatkan manfaat dari pembelajaran sebagai coachingnya. Anak-anak juga paham. Kalau mau nanya tentang bakat itu kemana, kemudian mereka juga menunggu-nunggu ketika ada saat evaluasi atau debrief dalam sebuah aktivitas kegiatan. Ada komunikasi yang terbangun antara mereka untuk memberikan arahan. Apa sih insight yang didapat dari sebuah tantangan yang kita lakukan dalam pembelajaran ini? Seperti itu. Mungkin terlihat banyak sekali caranya, tapi di sini saya berada di posisi sebagai guru trainer maupun fasilitator di bidang outbound, adventure leadership training program kemudian sebagai teman juga ketika mereka berkonsultasi juga sebagai coachnya mengarahkan hal-hal itu. Dan saya merasa senang sekali diberi rezeki berupa komis yang bakat seperti ini. Dan semoga kedepannya saya bisa lebih maksimal dengan profil produktif saya sebagai expert. Dan semoga teman-teman juga bisa menemukan profil produktifnya sehingga teman-teman bisa merasakan bagaimana memaksimalkan diri di zona 4E. Akan terdapat kebermanfaatan yang sangat-sangat luar biasa. Di mana kita juga bekerja easy, enjoy, excellence, dan earn. Baik, terima kasih atas perhatian semua, sahabat Helms Mapping. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!